Sekarang kita akan coba membahas pentingnya melakukan verifikasi model dan validasi terhadap model. Mengapa? Karena dalam proses pembangun model secara naturalnya itu sangat rentan terhadap yang namanya kesalahan. Kenapa? Karena seorang modeler itu, seorang pemodel itu harus mentranslasikan, membahasakan ulang dunia nyata kepada model konseptual. Yang kemudian nanti harus dirubah kembali kepada model simulasi. Maka ada proses perubahan tersebut, proses penafsiran tersebut, yang mungkin membuat kita terjebak terhadap kesalahan. Verifikasi terhadap model itu adalah proses ketika kita menentukan apakah model yang sudah dirancang itu benar-benar merefleksikan model konseptual atau tidak. Seperti ini ya, verifikasi. Apakah model yang simulasi yang sudah kita buat itu sesuai tidak dengan konsep yang sudah ada di benak kita. Sedangkan validasi itu adalah proses untuk menentukan apakah konsep yang sudah kita buat ini benar-benar sudah sama dengan sistem nyata. Benar-benar sudah cukup sesuai dengan sistem nyata yang kita kaji. Ada satu lagi yaitu model akreditasi. Itu adalah semacam memberikan sertifikat terhadap sebuah model bahwa model tersebut sudah siap untuk digunakan. Sudah cukup tepat untuk digunakan. Oke ini ya, jadi ini perbedaan antara verifikasi. Ini adalah validasi. Ada beberapa godaan, ada beberapa jebakan yang harus kita waspadai ketika kita membuat model simulasi. Yang pertama adalah tekanan waktu dan anggaran, anggaran dan waktu yang terbatas. Nah, ini menyebabkan kita akan harus mengefisienkan. Nah, sayangnya seringkali efisiensi itu justru dilakukan terhadap proses verifikasi dan validasi. Dan ini yang perlu diwaspadai ya, karena proses verifikasi dan validasi meskipun bukan bagian dari proses perancangan utama, tetap saja itu adalah bagian yang penting. Kemudian, jebakan yang kedua adalah kemalasan. Nah, ini memang lebih sulit untuk ditanggulangi, karena secara natural manusia memang bersikap seperti itu dan tidak terlalu mudah untuk ditanggulangi. Permasalahan yang selanjutnya adalah sikapnya terlalu percaya diri. Dan ini bisa diantisipasi dengan sikap yang lebih kritis dan skeptis terhadap hasil kerja sendiri. Nah, setelah model-model yang sudah dirancang, kita bersikap kritis dan skeptis. Misalnya kita sudah membuat model simulasi, kemudian kita bertanya-tanya, benarkah model yang kita buat ini tepat? Apakah benar aluris seperti ini? Apakah benar path-nya seperti ini? Misalnya kita membangun model ATM, benar? Waktu kedatangan pelanggannya seperti yang kita rancang? Apakah benar jumlah ATM yang kita rancang itu betul? Misalnya 4 ATM? Nah, ada sebuah sikap jebakan bahwa kalau misalnya itu sudah keluar dari komputer sudah pasti benar. Nah, itu adalah sikap yang salah. Kita perlu benar-benar berhati-hati apakah yang kita rancang itu tepat atau tidak. Dan, permasalahan utama yang lain adalah tidak adanya pengetahuan tentang verifikasi dan validasi. Tidak memahami bagaimana proses verifikasi dan memvalidasi. Ini adalah sumber utama. Mungkin beberapa model yang pemula tahu bagaimana cara belajar pertama kali adalah yang dipelajari, yaitu bagaimana membuat model simulasi menggunakan komputer, tetapi mungkin belum belajar bagaimana melakukan verifikasi dan validasinya. Ini adalah beberapa hal yang harus diwaspadai ketika kita membangun model simulasi. Dan juga ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam tahap pengembangan yang akan memudahkan kita dalam melakukan proses verifikasi dan validasi. Yang pertama adalah dengan meningkatkan kepotensi kita dalam melakukan proses pemodelan. Jangan mengingatkan jam terbang kita. Semakin banyak model yang kita buat, model sistem ATM misalnya, kemudian model anteproduksi, kemudian model proses menunggu di kantin, di loket, maka kita akan terlatih untuk membangun sense verifikasi dan validasi kita. Dan kemudian kita juga bisa membangun model kita, sehingga model kita tersebut akan memudahkan proses verifikasi dan validasi. Terkadang ketika kita membuat model simulasi, modelnya demikian rinci, codingnya demikian dalam, tetapi ternyata akan menyulitkan dalam proses verifikasi dan validasi. Bisa juga dengan cara membuat perancangan itu menjadi semacam modul-modul tertentu, modular, sehingga proses verifikasi dan validasi bisa dilakukan dengan baik. Dan dokumentasi-dokumentasi dari rencanan kita itu harus tersimpan dengan baik. Harus tersimpan dengan baik bagaimana data modelnya, bagaimana variable-variable apa saja yang kita gunakan, sehingga kita bisa melakukan pengecekan dengan mudah melihat daftar dan referensi-referensi yang kita buat tersebut. Juga-juga bisa membantu kita jika kita membuat log, membuat semacam diarium atau semacam logbook yang menceritakan proses tahap pengembangan yang kita lakukan, sehingga kita bisa menelusuri proses pengembangan yang sudah kita lakukan tersebut. Dan penting juga kita selalu menjaga komunikasi dengan para stakeholder yang akan memberikan informasi berharga tentang model yang kita buat, memberikan informasi yang berharga tentang ketepatan dari model yang kita buat tersebut. Terima kasih telah menonton!